Intro Smartphone belakangan ini semakin murah dan terjangkau untuk dibeli Berbeda dengan beberapa tahun lalu yang kalau membeli smartphone sekitar 1 jutaan itu kurang nyaman untuk digunakan Bahkan untuk sekedar membuka aplikasi dasar seperti SMS atau chatting aja bisa lama dan kadang malah macet Nah Lenovo mempunyai cakupan lini yang cukup luas Melalui dari smartphone yang kelas atas, yang siap untuk VR, hingga yang ditargetkan untuk baru pertama kali menggunakan smartphone Lalu bagaimana dengan Lenovo 5C yang sudah 4G ini? Lenovo 5C punya ukuran air sentuh 5 inci dengan kapasitif touch untuk tombol-tombol utama seperti home, kitchen, dan back Ukurannya ini buat gue sangat pas di tangan Gak gedean atau kekecilan kayak ukuran 4 atau 5,5 inci Jadi enak buat dibawa dan dipakai kapan aja Secara keseluruhan dia dibolok oleh bahan plastik dan bagian belakangnya rada glossy Jadinya sidik jari gampang nempel dan pastinya licin buat tangan yang sering berminyak Bagusnya sih dipakaiin lagi sama cover tambahan Biar selain aman dari benturan, juga bikin lebih pakem lagi megangnya Kamera depan terletak hampir di tengah deket speaker telepon Dan kamera belakangnya dia punya desain mirip kayak dual camera Cuma aja yang satu itu kamera utama, yang satunya lagi 3D flash Bagi yang samping ada tombol volume dan power dengan balutan warna chrome Lenovo 5C penutup belakangnya bisa dibuka Jadi di pinggirannya itu keliatan detik temunya Yang sedikit dengan ganggu menurut gue Kalau penutup belakangnya kita buka Kita bisa lihat tempat untuk slot microSD Regular SIM, micro SIM Sama baterai yang bisa dilepas Tentu dengan misalnya melepas baterai Ini menjadi kelebihan untuk sebagian orang yang lebih suka mengganti baterai Dibandingkan harus just pulang ke powerbank Untuk spesifikasi, dia ditenagai oleh chipset Snapdragon 210 Seperti yang diketahui, chipset ini termasuk entry level Dengan menggunakan quad core processor dan GPU Adreno 304 Ditambah lagi dengan RAM sebesar 1MB Percuma aja spesifikasi tinggi tapi kalau navigasi home aja suka macet Untungnya Lenovo 5C sebagai smartphone entry level mulus digunakan Bisa dilihat dia mampu menjalankan menu tasking Dan berpindah antar aplikasi tanpa hambatan yang berarti Animasi dan ketika navigasi scrolling terasa cukup mulus Tampilan antarmukanya tetap menggunakan 5UI secara default Yang seperti biasa tanpa updrawer Jadi semua aplikasi yang terinstall bisa ditemukan di home Tentu buat yang gak suka gaya seperti ini Bisa menggunakan launcher lain yang tersedia di playstore Notification bar-nya sangat bersih Dan memiliki cukup banyak toggle berguna sebagai shortcut Termasuk restart dan power off Jadi gak perlu menekan tombol power lagi kalau mau Selain itu aplikasi bawaan juga bisa di-uninstall Kalau misalnya emang mau Jadi ini nilai plus lagi buat Lenovo Overall gue suka sama UI-nya karena dia punya tanpa yang bersih Dan gue paling suka sama UI yang dekat sama vanilla Android Kemudian soal baterai dan sensor Gak ada yang terlalu spesial dari smartphone ini Daya tahan baterainya mencapai sekitar 8 jam ketika digunakan Dan sensornya hanya beberapa yang ditambah saja Yang ini acelerometer, proximity, dan sound Selanjutnya, gaming O5C termasuk entry level Jadi jangan terlalu berharap banyak Tapi untuk game casual dipastiin kuat menjalankan Sedangkan untuk game yang lebih berat Masih ada kemungkinan dapat dimainkan dengan ancar Tentu dengan kualitas gambar yang lebih rendah Pada akhirnya, Lenovo 5C sesuai dengan apa yang ditawarkan Sebuah smartphone entry level Dia itu sangat dasar, sangat sederhana Punya UI yang nyaman digunakan Dan punya performa yang cukup untuk kegiatan sehari-hari Tapi di sisi desain, seharusnya masih bisa lebih baik lagi dari Lenovo Mungkin lebih cocok untuk yang baru pertama kali menggunakan smartphone Oke, sekian review dari saya Jika ingin tahu lebih dalam lagi tentang Lenovo 5C Bisa mengunjungi link yang ada di deskripsi Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Biar gak ketinggalan kalau ada video baru lagi dari Gadgetrend Bye-bye Terima kasih sudah menonton!